Andai kita tidak pernah terluka Mungkin sampai detik ini pun kita tidak akan pernah tahu Apa itu arti sebuah bahagia Oke, jadi itu adalah sepenggal puisi dari yang aku buat Itu judulnya Andai Kita Tidak Pernah Terluka Dimana di dalamnya terdapat berbagai macam makna Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai puisi itu tersendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rohman Hikmat Masa suwa Fakultas Perawatan Universitas Pajajaran Disini akan melakukan sharing sedikit mengenai puisi Namun sebelum itu aku mau menjelaskan terlebih dahulu Bahwa aku ini merupakan ketua BMK MAF Kepun 4 tahun 2020 Duta Baca Jawa Barat tahun 2020 Sekaligus founder dari starno.idn Teman-teman silahkan cek instagramnya Kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut mengenai starno.idn ini Oke, jadi kita akan sharing sedikit mengenai puisi Namun sebelum kita sharing lebih lanjut mengenai contoh puisi Seperti apa dan lain sebagainya Ataupun kita akan mengorek-ngorek mengenai puisi yang telah aku buat Kita akan mengenal terlebih dahulu dasar-dasar dari puisi Nah, yang akan kita bahas lebih lanjutnya dari PowerPoint yang telah aku buat Stay tuned Baik, hari ini kita akan membahas mengenai karya tulis puisi Sepertinya teman-teman sudah mengetahui berbagai macam puisi Dan juga teman-teman tentunya sudah sering membaca puisi Dan puisi ini banyak sekali jenisnya Dan juga banyak sekali pesan yang terkandung dari puisi Biasanya dalam puisi itu terdapat banyak penggunaan kata yang kadang kita tidak mengerti Dan juga kadang kok seperti ini ya katanya Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan tersendiri buat teman-teman Kok puisi kayak gitu ya? Kok kita nggak paham ya tentang makna puisi? Nah, mari kita kupas tuntas mengenai karya tulis puisi dalam penjelasan berikut ini Sebenarnya puisi itu apa sih? Menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair atau penulis secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya Nah, jadi bisa kita ambil beberapa poin dari pengertian puisi menurut Herman Waluyo Yaitu yang pertama, pengungkapan pikiran Jadi puisi ini merupakan bentuk suatu pengungkapkan perasaan pengungkapan pikiran dari seorang penulis Yang mana ditulisnya itu secara imajinatif Bisa jadi memang suatu hal yang terjadi pada diri penulis Atau bisa jadi yang berada di pikiran penulis saat itu Dituliskan dalam kata-kata dan terbentuklah sebuah puisi Yang mana memfokuskan pada kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan juga struktur batin Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari puisi itu tersendiri Ada struktur fisik dan juga struktur batinnya Mau tahu lebih jauh kan tentang struktur fisik dan struktur batin itu apa? Kita akan bahas di next slide Sebelum lebih jauh kita memaknai mengenai puisi Pengertian selanjutnya adalah menurut H.B. Jasin Puisi adalah sebuah karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan Yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan Jadi memang benar adanya bahwa puisi ini merupakan suatu bentuk pengungkapan perasaan Dan juga pengungkapan pikiran Yang mana di dalamnya terdapat juga tanggapan-tanggapan Misalkan kita sekarang ini sedang ramai membicarakan mengenai pandemi COVID-19 Lalu kita memiliki tanggapan-tanggapan dan pikiran-pikiran yang muncul di kepala kita Nah kita tuangkan dalam bentuk kata-kata yang kita sajikan dalam bentuk puisi Jadi puisi ini merupakan suatu tanggapan terhadap isu-isu terkini pun bisa jadi dibentuk dengan puisi Tentunya dengan menggunakan kata-kata yang meluapkan perasaan kita Dan juga bisa jadi pemaknaan tentang perasaan itu berupa hal yang imajinatif Kita membayangkan suatu hal yang belum tentu terjadi Lalu kita tuangkanlah imajinasi kita dalam bentuk puisi Oke baik selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri puisi Nah untuk ciri-ciri puisi ini ada 4 Yang pertama ini puisi memiliki rima atau sajak yang teratur Nah ini biasanya kita akan melihat nih puisi-puisi yang kita baca itu ke ujungnya A semua ya Kok ujungnya nya A semua Itu memang merupakan suatu pemaknaan Ataupun merupakan salah satu ciri-ciri dari puisi yaitu memiliki rima Lalu yang selanjutnya puisi bermakna konotatif Nah ini sebenarnya konotatif itu apa sih Konotatif merupakan pemaknaan dari suatu kata namun bukan pada makna yang sesungguhnya Misalkan ini contoh Rohman dikambing hitamkan dalam sebuah kasus pidana Nah ini kan makna kambing hitam itu bukan kambing berwarna hitam Tapi adalah seseorang yang memang dia bukan pelakunya Tapi dijadikan pelaku Padahal bukan dia pelakunya Kayak gitu teman-teman Lalu yang selanjutnya adalah puisi bersifat simetris Nah simetris ini biasanya terjadi pada puisi lama yang mana puisi tersebut rapi Misalkan terdiri dari 4 baris, 5 baris, perbaiknya ya Terus nanti berikutnya juga ada 4 baris lagi, 4 baris lagi gitu Jadi menunjukkan bahwa puisi ini merupakan puisi yang simetris atau puisi yang rapi Tapi memang di puisi modern yang sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi Puisi tidak memiliki batasan baris Juga tidak memiliki berharus berapa baris sih puisi itu Apakah harus 4 baris, harus 5 baris Kita memiliki puisi yang memang jumlah barisnya berbebas seperti itu Dan yang terakhir ciri-ciri puisi adalah puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun Ya seperti yang kita ketahui pola pantun itu biasanya akhirannya itu sama kayak gitu Oke next kita akan membahas mengenai struktur fisik puisi Tadi sempat disinggung di awal bahwa puisi ini mengandung struktur fisik dan juga struktur batin Nah struktur fisik ini merupakan suatu struktur puisi yang bisa kita lihat melalui penglihatan indera kayak gitu Nah nanti struktur batinnya kita akan bahas lebih jauh lagi di next slide Yang pertama dari struktur fisik puisi yaitu ada diksi Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya Pemilihan diksi ini tentu sangat berpengaruh pada puisi Karena memang makna yang ingin disampaikan penyair ini bisa diambil dan juga bisa dilihat dari diksi yang digunakan oleh penyair itu tersendiri Nah teman-teman jadi ketika kita menulis puisi ini kita harus memperhatikan diksi apa sih yang cocok dalam penggunaan puisi ini Berarti kita harus mengetahui dulu dong makna dari puisi yang ingin kita tulis ini apa Tujuannya apa sih kita ingin menyampaikan apa melalui puisi yang kita buat Oleh karena itu kita harus memperhatikan diksi yang kita gunakan itu harusnya apa sih Agar penggunaan kata ini tidak menimbulkan dualisme makna Ataupun memang kalau tujuannya ingin dualisme makna tidak apa-apa menyesuaikan dengan tujuan si penulis Sehingga ketika kata yang digunakan ini tepat maka makna yang tersampaikan pun akan tepat pula Nah baik selanjutnya itu ada tipografi yang merupakan suatu bentuk format dalam puisi Seperti pengaturan baris ada berapa baris sih dalam puisi tersebut Terus juga batas tepi kertas kanan kiri dan atas dan juga bawah dari kertas puisi yang akan kita gunakan Terus juga jenis huruf yang digunakan itu apa Nah hal-hal tersebut ini akan berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu tersendiri Contohnya misalkan kita dalam menggunakan font dari huruf yang kita gunakan atau jenis huruf yang kita gunakan Ketika jenis huruf yang kita gunakan ini kalem Maka akan menimbulkan suatu pemaknaan bahwa puisi yang kita tulis adalah puisi yang kalem Tenang, menenangkan Berbeda dengan font atau jenis tulisan yang kita gunakan dalam puisi Misalkan jenisnya itu adalah jenis yang memang membakar api semangat Ataupun yang keras gitu Nah ini akan menunjukkan bahwa pemaknaan dari puisi tersebut Ini adalah puisi yang penuh dengan amarah Puisi yang penuh dengan api perjuangan Puisi yang penuh dengan kobaran semangat Itu contohnya teman-teman Jadi harus diperhatikan juga struktur fisik dari puisi ini khususnya adalah tipografi Yang selanjutnya adalah majas Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna Nah ini majas yang digunakan itu dalam puisi Biasanya memang majas-majas yang memang bisa menimbulkan dualisme makna Atau memang kita tidak mengerti Kok penggunaan katanya adalah kata tersebut Ataupun kok kata-katanya seperti ini sih kita gak paham Nah biasanya penulis memiliki tujuan tersendiri ketika menggunakan majas tersebut Atau penggunaan kata tersebut Ini menyesuaikan kembali dengan tujuan penulis dalam isi puisi ini apa sih Kayak gitu Yang selanjutnya ada kata konkret Konkrit adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji Nah kata konkret ini contohnya nih kita contohkan Seperti permata senja Yang mana menggambarkan pantai Dimana senja itu identik dengan pantai Atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja Jadi memang kita akan melihat dan juga menggunakan diksi atau kata yang kita gunakan Ini sesuai dengan tujuan kita kayak gitu Dan juga biasanya hal ini akan menimbulkan imajinasi lain Contohnya kan permata senja Ini mungkin sebagian orang akan muncul pikirannya itu Oh ini tentang pantai Lalu ada juga yang mungkin kepikirannya ini tentang gunung Karena di gunung kita bisa melihat senja Kayak gitu Yang selanjutnya adalah imaji atau citraan Yang merupakan pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca Agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi Nah ini biasanya kita gunakan dalam penjedaan dan juga dalam kata-kata yang digunakan Agar memang isi dari puisi yang kita tulis ini benar-benar sampai pesannya kepada pendengar ataupun pembaca Sehingga contohnya misalkan ketika pembaca, membaca puisi yang kita tulis Ini benar-benar bisa merasakan hal yang terjadi dalam puisi tersebut Cara yang bisa kita gunakan untuk menilai imaji atau citraan Ini khususnya untuk kita sebagai pemula Kita bisa baca ulang puisi tersebut Apakah kita merasakan feel yang berbeda dari puisi yang telah kita tulis Ataupun kok kayak kebawa emosi banget gitu ketika kita menulis puisi tersebut Nah itu bisa kita lihat dari sana teman-teman Yang selanjutnya adalah rima atau irama Yang merupakan persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi Ini biasanya terjadi di puisi lama Untuk puisi baru biasanya tidak berima Dan juga memang bebas gitu dalam penulisan diksi kata atau isi puisinya Jadi memang untuk puisi ini lebih ke puisi lama Sedangkan kalau puisi modern ini biasanya kita bebas dalam mengekspresikan dan juga menuliskan puisinya Nah setelah tadi kita membahas mengenai struktur fisik puisi Yang mana struktur fisik puisi ini bisa kita lihat Tapi sebenarnya hal yang kita lihat dari puisi tersebut Hal yang bisa kita nilai secara objektif dari puisi tersebut Sebenarnya memberikan dampak juga kepada perasaan atau rasa kita Karena puisi ini akan dilihat dari sistematika penulisannya Penulisannya seperti apa Itu akan menimbulkan dampak perasaan kepada si pembaca ataupun si pendengar Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur batin puisi Yang tentunya akan bisa kita rasakan oleh hati kita Oleh perasaan kita Yuk kita simak mengenai struktur batin puisi Apa sih struktur batin puisi ini? Struktur batin puisi merupakan unsur pembangunan puisi Berupa makna yang tidak terlihat oleh mata Contohnya itu misalkan tema yang kita bawa Ini ketika tema yang kita bawa ini sesuai dengan perasaan pembaca Atau kondisi si pembaca Tentu akan menimbulkan efek yang berbeda Dibanding kita menuliskan puisi tapi temanya itu tidak sesuai dengan tema si pembaca Nada, suasana, perasaan, amanat, dan tujuan Nah ini perasaan juga kita harus melibatkan perasaan dalam menuliskan puisi Karena sesuatu yang muncul Yang dimunculkan dari suatu perasaan Ini akan memunculkan perasaan yang lain juga kepada si pembaca ataupun si pendengar Nah itu teman-teman jadi hal Struktur batin puisi ini penting banget untuk kita perhatikan Karena segala sesuatu yang muncul dari batin yang tulus Ini akan muncul juga pada batin si pembaca Yang selanjutnya adalah tema atau makna Yang merupakan suatu unsur berupa makna yang tersirat Yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca ataupun pendengar Nah ini merupakan poin penting sekali ketika kita menulis puisi Kita harus memunculkan makna apa sih yang ingin kita bangun dari puisi yang kita tulis Apakah benar-benar penggunaan kata dan lain sebagainya sesuai dengan maknanya atau enggak Dan kita pun harus mengetahui maknanya itu apa Agar kita pun bisa mentransfer makna yang ingin kita berikan kepada si pembaca ataupun si pendengar Jadi teman-teman yang ingin menulis puisi penting banget untuk diperhatikan Makna dari puisi yang kita tulis ini apa sih? Kayak gitu Yang selanjutnya adalah nada Nada merupakan sikap penyair terhadap audiensnya Yang berkaitan dengan makna dan rasa Dari nada yang terdengar Audiens dapat menyimpulkan sikap penulis Sedang mendikte, menenggurui, memandang redah atau sikap lainnya Jadi untuk nada tersendiri ini sangat penting kita gunakan dalam puisi yang kita tulis Misalkan ada penggunaan tanda seru, tanda titik, huruf kapital, dan lain sebagainya Karena nada ini akan memunculkan suatu perasaan dan juga suatu sikap Yang dirasakan oleh penulis Berbeda ketika kita menulis sesuatu dengan huruf kecil dan juga huruf kapital Ini akan menimbulkan makna yang berbeda Dan tentunya nada ini perlu disesuaikan oleh penulis berdasarkan dengan tujuannya Nada ini tidak akan bisa kita lihat seperti tadi penggunaan huruf kapital atau tidak Karena kita kan tidak tahu tujuan penulis ini apa Tapi nada ini harus dimunculkan oleh penulis ketika penulis menuliskan puisinya Kayak gitu teman-teman Yang selanjutnya adalah amanat Yang merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pendengar ataupun pembaca Nih, amanat ini akan berkaitan dari berbagai macam hal Struktur batin yang telah tadi disebutkan Dan juga struktur fisik yang kita tuliskan dalam puisi yang telah kita buat Kalau amanat ini tidak sampai kepada si pembaca ataupun si pendengar Itu memang bukan menjadi suatu kesalahan juga kepada si penulis Karena penulis ini bebas untuk mengekspresikan perasaannya dalam bentuk kata-kata apapun Ini teman-teman, mungkin amanat ini bisa jadi hanya dimaknai dan juga hanya bisa dirasakan oleh penulis Mungkin si pembaca atau pendengar bisa mengambil makna atau amanat yang lain Kayak gitu teman-teman, justru si penulislah yang bertanggung jawab atas amanat tersebut Amanat yang ada dalam puisi tersebut Mungkin hanya bisa dirasakan oleh penulis ataupun yang merasakan hal tersebut aja Justru yang mungkin orang lain tidak merasakan tidak akan bisa memaknai amanat yang ada dalam puisi tersebut Ini kembali lagi kepada si penulis puisi, apakah ingin menyampaikan amanat tersebut secara keseluruhan Atau kepada orang-orang tertentu saja Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah perasaan Yang merupakan sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh latar belakang penyair Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya Nah perasaan ini biasanya muncul pada penulis puisi ketika beliau merasakan hal yang terjadi dalam dirinya Ini akan berbeda nih teman-teman Khususnya misalkan ada suatu kegalauan ya Kegalauan perempuan dan laki-laki ini bisa jadi gak sama Bisa jadi beda, galaunya cewek sama galaunya cowok ini beda biasanya Dan ketika dituangkan dalam puisi pun tentu akan berbeda Nah ini sebenarnya tidak menggeneralisir ya, tapi biasanya beda kayak gitu Begitu juga dengan yang memang kelas sosial berbeda ketika yang menulis puisinya itu Adalah orang yang memang dari golongan menengah ke atas Dengan orang yang menengah ke bawah untuk yang menulisnya Tentu akan berbeda rasa yang ditimpulkan Karena mungkin ketika kita menceritakan tentang kemiskinan Sedangkan yang menulisnya adalah golongan menengah ke bawah Ini akan merasakan feel yang luar biasa Karena si penulis merasakan apa yang terjadi dalam puisi yang kita buat Berikut tiga hal penting yang harus kita perhatikan dalam menulis puisi atau membuat puisi Yang pertama, itu adalah kata yang merupakan satuan rangkaian bunyi yang ritmis, indah, dan merdu Jadi kita harus melihat pemilihan kata yang kita tulis dalam puisi itu Apa aja sih? Apakah dengan kata ini akan menimbulkan makna yang sesuai dengan puisi yang kita tulis atau enggak? Jadi memang perlu banget untuk kita memperhatikan setiap kata dari puisi yang telah kita buat Apapun yang akan kita buat Yang kedua, yaitu ada makna Makna kata yang mengandung banyak tafsir Ini sebenarnya dibebaskan Apakah makna dari kata yang kita tuliskan dalam puisi Itu ingin menimbulkan banyak makna Atau memang langsung semua orang akan mengetahui makna tersebut Ini akan menjadi suatu hal yang diperhatikan sesuai dengan tujuan dari si penulis Kalau misalkan si penulis tidak ingin makna dari puisi langsung tersampaikan kepada si pembaca Mungkin akan menggunakan kata yang banyak tafsirnya Tapi juga ada penulis yang memang ingin makna ini sampai langsung kepada si pembaca Ini mungkin akan menggunakan kata yang langsung sampai kepada inti dari penulisan puisi yang telah dibuat Ini akan menyesuaikan teman-teman Ada kata yang bikin kita mikir Ada kata yang justru langsung kita tangkap maknanya Dan yang terakhir ini mengandung imajinasi mendalam Tentang hal yang dibicarakan Ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa memang puisi ini harus mengandung Mark harus mengandung imajinasi bagi si pembaca Biarkan si pembaca berimajinasi dengan pikirannya masing-masing Hal apa sih yang dipikirkan ketika mereka membaca puisi kita Ataupun mendengar puisi kita yang dibacakan Jadi biarkan mereka berpikir sendiri meluapkan imajinasinya sendiri Yang selanjutnya adalah cara menulis puisi Yang pertama itu kita harus menentukan tema atau judul puisi Kita ingin mengambil tema apa sih dalam puisi yang kita buat Kalau kita sudah tahu temanya apa Lalu kita turunkan menjadi judul Judul puisinya ini apa sih kira-kira yang akan mewakili dari karya puisi yang telah kita buat Jadi benar-benar judul tema ini harus kita perhatikan Karena memang tema dan judul ini akan menjadi kata-kata awal Yang akan muncul persepsi, akan memunculkan persepsi pada si pembaca Lalu yang selanjutnya kita akan menentukan kata kunci untuk satu kalimat atau satu bait Kira-kira dalam kalimat ini kita akan membahas tentang apa sih Sehingga kita akan tuliskan Oh berarti harus memunculkan kata kunci ini, ini, ini Lalu yang selanjutnya juga dalam satu bait misalkan dalam satu bait ini akan memunculkan makna apa aja sih Kayak gitu teman-teman Lalu yang ketiga ini menggunakan gaya bahasa Gaya bahasa seperti apa sih yang akan kita gunakan dalam penulisan puisi ini Dan yang terakhir ini kita harus mengembangkan puisi kita semenarik mungkin Kita kembangkan dari setiap kalimat, dari setiap bait Kita kembangkan lagi menjadi puisi-puisi yang memunculkan makna Atau bisa jadi puisi yang kita tulis ini akan memunculkan cerita atau kisah Kayak gitu teman-teman Jadi bisa jadi dari serentetan kisah yang terjadi Itu kita tuliskan dalam bentuk puisi Dan puisi tersebut bisa mewakili dari kisah yang ada Kayak gitu Nah selanjutnya ini ada sedikit kata mutiara Bahwa puisi yang baik adalah puisi yang ditulis Ketika teman-teman memikirkan sesuatu atau ketika teman-teman menyaksikan suatu kejadian Atau mengalami kejadian yang memang mungkin melibatkan perasaan di dalamnya Tentu sebenarnya seluruh kejadian dalam hidup ini akan melibatkan perasaannya teman-teman Nah tuliskan perasaan yang muncul pada diri teman-teman dalam bentuk puisi Munculkan perasaan itu dalam suatu kata-kata yang indah Yang teman-teman tuliskan dalam bentuk puisi Maka hal yang terjadi dalam diri teman-teman Ini akan menjadi suatu karya yang bisa dinikmati oleh berbagai macam orang Ketika kita menulis Sesederhana kita menulis puisi sebenarnya gak sederhana sih Ketika kita menulis puisi Maka kita menulis untuk masa depan Bisa jadi hal yang kita alami saat ini Sebenarnya juga bisa dialami oleh orang-orang di masa depan Ataupun bisa jadi Karya tulis puisi yang kita tulis saat ini Akan memunculkan makna Ataupun bisa diambil pembelajarannya Pada orang-orang generasi-generasi setelah kita So, mulai dari sekarang kita harus menulis puisi Ataupun menulis karya-karya yang lain Agar kita bisa berkarya di masa depan Untuk masa depan Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman Atas diskusi kita hari ini Atau webinar kita hari ini Selanjutnya nanti aku akan mengunggah lagi video Mengenai, bukan mengenai Tapi video di mana aku membacakan puisi Nah, silahkan teman-teman analisis Dari puisi yang telah aku tulis Ini memunculkan makna apa aja sih Apakah ini puisi modern atau puisi lama Dan juga ada unsur-unsur apa aja sih Yang terkandung dalam puisi Oke, terima kasih banyak See you in the next video Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam